Intro Hai, selamat pagi pemirsa Inilah Insert Pagi bersama saya Lenatan Banyak sekali informasi-informasi dari para selebriti yang akan kami hadirkan untuk anda Baiklah langsung saja di berita pertama ini ada komentar-komentar beberapa artis Dalam menanggapi kebijakan Pemda DKI yang akan memperlakukan plat mobil genap ganjil Dalam melewati jalan-jalan utama yang ada di ibu kota Nah kira-kira ini bakal efektif gak sih untuk tidak macet lagi Kita juga pengen denger nih komentarnya apa saja dan plat mobilnya banyak yang genap atau yang ganjil Ayo, pilih genap atau ganjil Asal saja berikutan yang terkandar Tanpa terasa, sosialisasi kebijakan nomor kendaraan ganjil genap untuk kendaraan roda 4 di beberapa ruas utama kota Jakarta Akan berakhir 26 Juli ini Andai tak ada aral merintang, kebijakan uji coba kendaraan ganjil genap itu pun resmi digelar sejak 27 Juli hingga 27 Agustus mendatang Sebagaimana diungkapkan Kadis Hub Trans DKI Jakarta, Adrian Sah Pihaknya siap bekerjasama dengan kepolisian untuk mengawal kebijakan Pemda DKI Jakarta Sebagai pengganti sistem 3 in 1 yang selama ini diberlakukan di jalan-jalan protokol Jakarta Kita dengan pihak kepolisian tetap selalu bekerjasama Kalau pihak kepolisian, dia mempunyai metode sendiri dengan melihat ciri daripada batu sendiri Karena kan batu sendiri kan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian Kalau kami, itu nanti akan di sistem random saja Terutama di titik-titik profit line Seperti juga pihak di Shub DKI Jakarta Kepolisian Polda Metro Jaya tak kalah siaga Untuk mengawasi jalannya program uji coba pelat ganjil genap di jalan utama seperti ruas Jalan Sudirman dan ruas Gatot Subroto Sebagai penegak hukum, kepolisian siap mengawasi bila terjadi pelanggaran di lapangan Sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir, terus jangan sampai melanggar Sampai melakukan pelanggaran, apalagi memasukkan plot nomor ya Karena memang ini yang kita atur adalah jam Jam masuk aja, jam masuk di kawasan itu Kebijakan penggantian 3 in 1 ini memang tak serta-merta terbebas dari kecurangan Bisa saja sang pengendara berlaku tak jujur Dengan mengganti plot nomor ganjil juga genap hanya untuk satu mobil saja Untuk indikasi ini, Gubernur DKI Jakarta Masuki Cahaya Purnama atau AHOK Telah menyiapkan petugas yang akan mengecek langsung kesesuaian antara nomor plot mobil Dan administrasi serot-serot kendaraan Bagi AHOK tak ada ampun Akan tetap ada sanksi pidana bagi pelanggar Karena ini termasuk pelanggaran yang prinsip Pengendaraan sama aja, persis seperti di 3 in 1 aja Jalurnya sama, jamnya juga hampir mirip Di luar jam itu ya boleh pakai Di luar jalan itu ya boleh pakai Enggak, di luar jalan itu ya boleh pakai, bebas Jadi pengertiannya bukan berarti ganjil Seluruh Jakarta gak boleh pakai mobil anda gitu loh Persis di jalur 3 in 1 aja Waktu kamu 3 in 1, kalau pakai di luar 3 in 1 boleh gak mobil? Boleh, dulu kan boleh Pengawasannya sih lebih mudah Sekarang CCTV lebih banyak Terus kalau kamu gantikan di plot Pas lagi lampu merah berhenti Petugas akan datang Akan cek surat kamu Widah STNK kamu gak sesuai Pidana loh kalau kamu masukin Itu udah banyak petugas panjang Daerah yang dikenakan itu kan daerah yang untuk jalur ini Evakuasi Jelang uji coba kendaraan berplat ganjil genap Pada akhirnya mengundang pula komentar sejumlah artis Seperti penyanyi Rosa dan artis film Rizky Nasar Menilai kebijakan ini positif untuk mengurangi paranya kemacetan kota Jakarta Sebagai warga Jakarta Rizky siap mendukung Ia menilai sudah banyak cara dilakukan pemerintah Agar beban kemacetan di jam-jam sibuk tertangani Tak ada kelirunya pula kemudian mencoba hal baru Seperti program kendaraan berplat nomor ganjil genap sebagai solusi Mengurangi keterlambatan juga Jadi orang dikasih tahu dari jauh-jauh hari juga Buat mereka prepare Jadi mereka bisa nentuin kapan jalannya Sesuaiin sampah mobil mereka Itu demi kebaikan kita juga sih Bagus sih, ya bagus lah Ada kebijakan kayak gitu Jadi jalanan gak bakal padet-padet banget Bakal mencolong-urangin kecelakaan juga Bintang film I Love You from 38.000 Feet ini menyadari Harus ada yang dikorbankan oleh masyarakat Yang tidak memiliki dua nomor belakang ganjil dan genap Namun buat Rizky sendiri Ia siap untuk menumpang mobil teman Atau naik bis ketimbang harus berlaku curang Mengontaganti plat nomornya Mungkin gue bakal naik kendaraan umum kali Apa kan ya, bayang temen Kalau plat mobil gue ganjil, genap semua Gampang sih Ya, gitu ya Suara sedikit berbeda justru disuarakan Pengganti bersuara merdu rosa Sebagai orang yang tak memiliki nomor plat belakang ganjil Pelantun Tegar ini merasa cukup terhambat kegiatannya Walau begitu, sebagai warga Jakarta Ia hanya bisa pasrah atas kebijakan Pemda DKI Jakarta itu Plat mobil saya kayaknya genap semua Mau gimana ya, apa saya gak boleh lewat situ Jalan-jalan tertentu ya Ada jamnya juga Ya kalau ada jamnya juga Gak tahu juga sih Tadi baru aja saya bahas di rumah Kita naik apa dong Masa kita mau beli mobil lagi kan Aneh ya Masa ganti plat juga aneh gitu kan Jadi, gak tahu lah Mudah-mudahan aja cepat diganti Ribet Ribet banget Polisi masa harus dihatiin semua plat satu-satu Kan aneh ya Agar efektivitas kebijakan plat nomor ganjil genap Sebagai penangkal kemacetan terwujud Perlu pengawasan maksimal berbagai pihak di lapangan Sementara bagi masyarakat pengguna jalan raya di kawasan jalan protokol ibu kota Diingatkan pula kesediaannya untuk menaiki angkutan umum Agar terhindar kemacetan panjang yang masih menghantui Jakarta hingga sekarang ini Suara sedikit berbeda Justru disuarakan pengganti bersuara merdu rosa Sebagai orang yang tak memiliki nomor plat belakang ganjil Pelantun Tegar ini merasa cukup terhambat kegiatannya Walau begitu, sebagai warga Jakarta Ia hanya bisa pasrah atas kebijakan Pemda DKI Jakarta itu Plat mobil saya kayaknya genap semua Mau gimana ya apa saya gak boleh lewat situ Jalan-jalan tertentu ya Ada jamnya juga Ya kalau ada jamnya juga gak tau juga sih Tadi baru aja saya bahas di rumah Kita naik apa dong? Masa kita mau beli mobil lagi kan aneh ya Masa ganti plat juga aneh gitu kan Jadi gak tau lah mudah-mudahan aja cepet diganti Ribet, ribet banget polisi masa harus dihatiin semua plat satu-satu Kan aneh ya Agar efektivitas kebijakan plat nomor ganjil genap Sebagai penangkal kemacetan terwujud Perlu pengawasan maksimal berbagai pihak di lapangan Sementara bagi masyarakat pengguna jalan raya Di kawasan jalan protokol ibu kota Diingatkan pula kesediaannya Untuk menaiki angkutan umum Agar terhindar kemacetan panjang Yang masih menghantui Jakarta hingga sekarang ini Lihat tadi Rauca kayaknya Bergetan gitu Terus kalau misalnya mobilnya cuma genap atau cuma ganjil Terus gimana? Harus beli mobil lagi Terus sama polisi juga mau liatin terus Oh biasa mobil aku juga ganjil Terus nanti kalau lagi genap gimana? Nggak bisa jalan dong ya Ya tapi apapun itu coba saja kita melihat Apakah efektif Kalau memang sampai benar dijalankan Kalau memang efektif bisa menghindari kemacetan Mungkin juga kita warga Jakarta juga yang menikmati gitu ya Ya kita menantikan saja update selanjutnya ya pemirsa Baiklah Selanjutnya ini akan ada Nizam Yang Senin kemarin kan Kebanyakan nih Anak-anak sudah masuk sekolah Nah Nizam pengen bercerita Pengalaman hari pertama masuk sekolah Karena sekarang ini katanya Nizam udah kelas 6 Belum ganti seragam Tapi ada cerita-cerita tersendiri dari Nizam Apalagi kalau udah kelas 6 Kan berarti banyak sekali yang harus dipersiapkan Kira-kira ceritanya seperti apa dari Nizam Sesaat lagi ya Memirsa tetap di Instagram Pagi Kira-kira cerita-cerita tersendiri dari Nizam Terima kasih telah menonton!